Halo halo hari ini aku agak bersemangat karena pagi-pagi aku sudah makan dengan menu yang bercabet teman-teman jadi pedasnya tuh nampol banget dan bikin aku tuh lebih bersemangat menjalani hari nah disini aku punya tempe ada bawang merah bawang putih ada daun bawang juga dan ada telur ada terigu yang sudah aku cairkan dengan sedikit air sampai kekentalannya seperti ini kurang lebih dan aku juga punya tepung bumbu serbaguna yang biasa dipakai untuk menggoreng ayam goreng nah kalian boleh pakai merekap aja tepung bumbu serbagunanya pertama-tama aku tumis dulu bawang merah bawang putih lalu aku masukkan juga daun bawangnya ya aku tumis sampai layu dan harum saja nggak usah sampai kecoklatan ya lalu aku lanjut menggoreng tempe tapi dengan sedikit minyak saja mungkin di dadar kali ya Nah setelah itu aku sisihkan lalu aku lanjut aku bikin dadar telur yang tadi ya aku orak-arik sedikit supaya bagian bawahnya nanti nggak cepat gosong ya teman-teman nah disini aku tambahkan tempe sebelum telurnya matang ditekan-tekan supaya tempenya tuh nanti nempel kalau sudah matang nanti kalian balik sebentar lalu kalian masak sebentar lalu sisihkan dulu ya teman-teman lah setelah itu lanjut lagi nih bikin telur dadar nanti tempe tahu ya aku bikin pertama tadi akan aku tumpuk disini dengan tempe di bagian dalamnya nah ini tempenya sudah aku tumpuk langsung ya jadi nanti lebih tebel adonannya kalau bisa kalian pakai pen seperti ini jadi nanti bentuknya lebih cantik dan sesuai ya teman-teman Nah kita masak aja sampai matang setelah itu aku mau bikin sambalnya disini ini aku goreng cabe eh bukan cabe maksud bawang putih teman-teman sorry ya nah goreng sampai segini aja nah ini aku punya 17 cabe rawit merah ada dua cabe hijau ada garam ada penyedap ada juga bawang putih sudah aku goreng tadi aku akan ulek-ulek sampai nanti bumbunya lebih halus ya kalian mau bikin sehalus apa atau sekasar apapun terserah kalian ya kalian mau pakai cabenya seberapa banyak dan penyedapnya seberapa banyak suka-suka kalian seikhlas kalian aja nah kalau aku cukup segini aja ya nanti aku tambahkan minyak bukas goreng minyak bawang putih tadi ya nah minyaknya aku panaskan lagi sebelum dimasukkan ke sini ya diaduk-aduk supaya nanti lebih matangnya merata ya aku mau ucip dulu wah ternyata enak teman-teman aku suka banget dengan sambal-sambal model begini nah aku lanjut nih ke proses berikutnya telurnya tadi aku balur dengan tepung bumbu serbaguna lalu aku balur lagi ke tepung terigu cair lalu aku celup lagi ke tepung serbaguna di balur sampai rata ya teman-teman nah itu baru dicubit-cubit itu kalau kalian enggak mau cubit-cubit juga enggak apa-apa sih coklat banget ya nah disini aku goreng setelah minyaknya panas nah ini kalian lihat bagus ya teman-teman ya tuh aku ngeliat begini aja aku rasanya pengen segera makan nih cacing-cacing aku rasanya udah pada demo sudah pada minta dikasih makan teman-teman nah sudah jadi aku siap-siap dulu nih aku udah nggak sabaran loh nah aku siapin nasi dulu ya kalian mau ikut makan nggak yuk buruan buku buat ini cocok banget buat anak kos apalagi buat di tanggal tua walaupun sederhana bahannya murah meriah tapi rasanya mantul aku tambahin cabainya yang tadi aku udah buat ya tuh sedap banget tambahin bawang goreng juga boleh kalau ada kemangi atau daun selada kalian boleh tambahin bebas pokoknya ada cabai ini apa aja cocok deh aku mau coba dulu ya aku mau makan aku udah enggak tahan lagi nih padahal makannya udah tadi ya udah sesuai cuma nonton videonya doang aku jadi lapar lagi teman-teman nah ini tekstur dalamnya tuh ini jadi rasanya tuh perpaduan telur dadar tapi ada rasa tempeknya juga jadi lebih spesial gitu di tambah cabai gepreknya sambal geprek ini jadi lebihdaa pokoknya mantap tap nah kalian boleh cobain di menu ini ini cocok banget buat kalian yang lagi bokek yuk Terima kasih Sudah Nonton video aku Semoga kalian suka kalo kalian suka jangan lupa di subscribe dan dikasih like ya teman-teman dan Klik tombol loncengnya Terima kasih Sampai jumpa lagi ya Aku mau lanjut makan soalnya Aku masih punya 3 yang belum aku goreng Jadi aku mau lanjut makan Buat nanti siang atau malam Aku lanjut makan ini lagi Sampai jumpa teman-teman